Terdapat beberapa cara mengakses, yaitu yang pertama menggunakan browser, baik di handphone ataupun di laptop, dan yang kedua nanti adalah menggunakan aplikasi di smartphone. Cara pertama untuk menggunakan browser, pastikan browser mengarah ke alamat lms.smkn4padalarang.sh.id. Dan pastikan, jika tidak dapat mengakses, pastikan alamatnya ditulis dengan lengkap, dengan menambahkan HTTPS. Lengkapnya, HTTPS.2.lms.smkn4padalarang.sh.id. Tentu pun, jika Anda menggunakan browser menggunakan smartphone, pastikan alamat terarah ke lms.smkn4padalarang.sh.id. Selanjutnya, di sebelah kanan, tekan tombol login. Gunakan akun email yang telah Anda dapatkan yang merupakan NISN. Bedanya, jika Anda menggunakan email, jika Anda menggunakan Google Classroom, Anda menambahkan atsmkn4padalarang.sh.id. Sedangkan user di lms, Anda hanya menggunakan NISN saja, tanpa menggunakan SMK4. Jadi, pastikan Anda memasukkan nama pengguna, yaitu NISN Anda yang terdaftar. Dan password defaultnya adalah juga sama dengan password default pada email, yaitu NISN. Setelah itu, tekan tombol masuk. Saat pertama kali Anda masuk, pastikan nama yang tertera di atas adalah nama Anda. Di sini, kita menggunakan akun dari Alumi. Langkah pertama, pastikan Anda mengubah password. Arahkan mouse pada nama Anda. Klik preferensi. Lalu klik, ubah password. Masukkan password saat ini. Lalu masukkan password baru. Password baru harus terdiri dari minimal 8 huruf, 1 huruf besar, dan minimal 1 angka. Contohnya, saya akan menggunakan pada larang 1, 2, 3, di mana huruf P-nya kapital, dan ada 3 buah angka. Lalu, petikan kembali password baru. Pastikan sama dengan kolom di atas. Setelah itu, tekan simpan perubahan. Setelah itu, tekan lanjut. Kita akan mencoba untuk logout terlebih dahulu. Untuk logout, klik pada nama, lalu klik logout. Untuk masuk kembali, tekan kembali login. Lalu, masukkan nysn, dan masukkan password baru. Maka kita akan masuk kembali ke halaman utama. Kita akan menggunakan menu pada my course. Di my course ini, nanti akan muncul semua pelajaran yang harus Anda ikuti. Saat ini, sebagai contoh, ada database. Kita klik pada menu ini. Maka, kita akan diarahkan kepada halaman database. Atau, cara yang kedua, pada menu rumah saya. Nanti akan muncul seluruh kursus yang tersedia untuk Anda. Caranya sama, kita klik pada nama kursus atau nama mapel yang diberikan kepada Anda. Berikutnya adalah, setiap Anda mengikuti sesi daring, sesuai dengan jadwal yang diberikan, Maka, pastikan merekam absensi, atau kehadiran, atau presensi. Pada LMS, untuk dapat mengisi kehadiran, Anda tinggal menekan pada tombol daftar hadir, atau attendance. Saya ulangi, Anda perlu menekan tombol daftar hadir, atau attendance. Dan akan diarahkan ke halaman absensi. Untuk menyatakan kehadiran Anda, tekan pada Submit Attendance. Pastikan, tanggal dan waktu telah sesuai. Setelah Anda yakin, maka klik Submit Attendance. Kehadiran ini akan selalu muncul setiap sesi Anda diharuskan mengabsensi. Jadi, pastikan, sebelum memulai pelajaran, pastikan Anda telah mengisi daftar hadir. Untuk menyatakan bahwa Anda hadir, klik pada option Present, yang berarti hadir, lalu simpan perubahan. Sekali lagi, untuk menyatakan bahwa Anda benar-benar hadir, klik pada tombol Present, lalu simpan perubahan. Jika Anda tidak dapat mengubah pelajaran karena sakit, maka Anda pilih Excuse. Dan pastikan, orang tua atau wali menghubungi wali kelas Anda, untuk memastikan bahwa Anda benar-benar dalam kondisi sakit. Jika Anda tidak dapat hadir, maka biarkan presensi tanpa perlu Anda isi. Yang perlu dipastikan adalah, pada saat Anda menghadiri, pastikan menekan pilihan Present, lalu simpan perubahan. Setelah menyatakan kehadiran, maka akan muncul status, yaitu hadir. Ini artinya, Anda sudah menyatakan kehadiran pada sesi online. Selanjutnya, untuk kembali kepada kursus yang sedang Anda ikuti, Anda bisa menggunakan menu Breakout. Klik kembali pada nama mata pelajarannya, maka Anda akan kembali diarahkan pada menu Pelajaran. Selanjutnya, untuk menikuti pembelajaran, dalam satu pertemuan, mungkin bisa terdapat satu atau lebih dari aktivitas. Aktivitas pertama bisa berupa Pembelajaran. Caranya adalah, klik pada Pembelajaran. Di sini, Anda akan diberikan ringkasan materi, bahan, atau mungkin juga pertanyaan-pertanyaan singkat. Pastikan Anda menyelesaikan pembelajaran ini, agar mendapatkan nilai pada sesi pembelajaran. Pada setiap penjelasan, akan terdapat menu-menu. Menu ini akan mengarahkan Anda pada halaman-halaman lain dalam pembelajaran. Anda mungkin juga dapat kembali ke halaman sebelumnya, dengan menekan kombo di bawah setiap penjelasan. Dalam setiap sesi pembelajaran, mungkin saja guru akan menyediakan pertanyaan singkat untuk menguji pemahaman Anda terhadap pembelajaran. Yang perlu Anda lakukan adalah cukup mengerjakannya. Jika Anda menjawab dengan salah, mungkin saja Anda akan menerima respon, dan akan diarahkan untuk kembali belajar. Tetapi mungkin saja Anda tidak diizinkan untuk mengulang pertanyaan, dan secara otomatis, maka akan dianggap selesai. Tekan selesai. Setelah selesai pembelajaran, maka Anda akan mendapatkan pemberitahuan berapa nilai, dan berapa rangkuman. Setelah itu kita kembali ke kursus. Jenis kedua pada pembelajaran adalah Tugas Tugas ini adalah berupa penugasan yang sifatnya bukan berupa pertanyaan seperti ulangan. Dapat berupa upload file, dapat berupa penugasan-penugasan lain. Untuk mengerjakannya, klik pada Tugas Baca baik-baik perintahnya Jika terdapat contoh format, Anda dapat mendontonnya Anda dapat membuka dan menyesuaikan sesuai dengan template yang diminta Atau jika tidak terdapat format, maka Anda cukup meng-upload tugas yang diminta Untuk menambahkan atau meng-upload tugas yang ditentukan oleh guru Klik pada tambahkan pengajuan tugas atau laporan Selanjutnya, Anda akan diarahkan pada halaman untuk meng-upload file Anda dapat meng-upload file Lalu pilih upload file Pada attachment, klik choose file Lalu pilih atau ambil dokumen yang telah Anda siapkan Pilih file yang akan Anda upload Lalu klik upload file Guru mungkin membatasi jumlah file yang harus di-upload Jika diminta satu, maka Anda hanya akan bisa meng-upload satu file Untuk meng-upload Anda bisa klik pada icon file yang telah Anda upload Lalu klik hapus Jika muncul peringatan, tekan OK untuk memaksikan data terhapus Cara lainnya adalah Anda dapat melakukan drag and drop Pilih file yang akan Anda masukkan Lalu drag and drop Selanjutnya, jika Anda sudah yakin Klik simpan perubahan Pastikan file yang Anda upload telah muncul pada menu pengiriman berkat Jika Anda perlu mengubah, maka klik pada edit satu Perubahan ini hanya bisa dilakukan sebelum deadline atau sebelum view date Sebelum tanggap waktu yang ditunjukkan oleh guru Klik simpan perubahan jika Anda telah mengubah Dan klik pada nama kursus jika Anda akan kembali ke kursus Selanjutnya, pada menu kursus akan terjadi perubahan Akan muncul ketahanan bahwa Anda telah mengumpulkan tugas Jenis berikutnya adalah quiz Ini bisa berupa ulangan harian Ulangan kompetensi dasar Ujian tengah semester Atau jenis ujian lain Bentuk soalnya dapat berupa pilihan ganda Atau jenis soal yang lain Untuk mengerjakan ini, Anda juga hanya perlu menekan pada icon quiz Yang perlu diperhatikan adalah jumlah percobaan Setiap guru mungkin akan menentukan jumlah percobaan yang diizinkan Lalu pastikan juga Anda memperhatikan batas waktu dan batas penutupan quiz Jika dia dapat dikerjakan lebih dari satu saat Untuk mengerjakan quiz, klik pada mencoba quiz Jika musuh peringatan, baca kembali bahwa disini batas waktu nya sekian menit Dan klik start the time untuk memula ikut Secara default, dia akan menampilkan pertanyaan satu per satu Anda pilih jawabannya Tekan pada nomor untuk mencoba nomor selanjutnya Atau gunakan menu tombol next page Begitu seterusnya hingga seluruh pertanyaan terjawab Anda juga dapat menggunakan pada menu nomor Pada soal terakhir, akan muncul menu finish attempt Klik jika Anda telah merasa yakin Jika ingin kembali Untuk memperbaiki jawaban, Anda bisa menekan return to attempt Anda dapat mengedit kembali jawaban Dan mengklik kembali finish attempt Untuk menyelesaikan quiz Setelah yakin semua jawaban sudah Anda pilih dengan baik Maka pilih submit all and finish Untuk menyelesaikan bahwa Anda telah selesai dan mengunci seluruh jawaban Setelah kita mengklik submit Maka kita tidak dapat lagi mengubah jawaban Klik submit all and finish Maka status kita dapat dilihat di menu ini Jika quiz dapat dikejarkan lebih dari satu kali Maka Anda bisa menekan return quiz Untuk mengejarkan kembali quiz yang sama Jika hanya diisikan satu kali Tentunya menu ini tidak akan menuju Untuk kembali ke course Klik kembali pada course Dan untuk menuju kursus yang lain atau pelajaran yang lain Pilih pada my course dan pilih pelajaran yang lain Tentunya karena di contoh ini hanya ada satu pelajaran Maka Anda tidak dapat memilih pelajaran yang lain Selain menggunakan desktop atau PC atau browser pada computer Anda juga dapat menggunakan browser pada handphone Tentunya terdapat beberapa perbedaan tampilan Kita akan lihat pada menu atau pada tampilan Pada smartphone jika Anda menggunakan browser bawaan Atau Google Chrome dan yang lain Ini adalah tampilan pada komputer dan tampilan pada mobile adalah seperti ini Kita lihat contohnya seperti ini Ini misalkan pada Galaxy S Menunya akan muncul seperti ini Menu login akan terdapat di bagian atas menu Dan tampilannya pun akan berbeda seperti ini Ini adalah perbedaan pada tampilan login Jaktar logo berbeda Lanjut tampilan home yang seperti ini Untuk nama akan muncul di paling atas Dan untuk menu preferensi akan ada di sini Anda klik Preferensi Ini untuk mengubah password Untuk kembali ke halaman depan Atau untuk menihat menu Klik pada icon menu Anda dapat kembali ke rumah saya atau dashboard Atau Anda juga dapat menuju ke menu kursus atau my course Untuk my course tekan menu Pilih nama pelajarannya Ini tampilan pada menu kursusnya Untuk kembali Untuk kembali Juga bisa menekan break Klik pada menu kursus Pembelajaran akan tampil juga seperti ini Karena sudah pernah mengerjakan Maka Anda tidak dapat mengerjakan kembali Ini tentu akan tergantung dari guru Anda semua Selanjutnya tampilan untuk tugas di mobile Dalam studi ini Kurang lebih sama hanya berbeda tampilan saja Selanjutnya untuk quiz Quiz pada mobile browser Kurang lebih akan muncul seperti ini Ini dengan tampilan yang mirip Hanya terdapat sedikit perbedaan Perbedaannya adalah navi Kita dapat di bagian bawah Sisanya serupa dengan pada versi desktop ini Untuk log out Klik pada nama Anda Lalu log out Jadi demikianlah penjelasan singkat Untuk menggunakan LMS Pada browser baik desktop Laptop ataupun handphone Selanjutnya kita akan bahas Bagaimana tampilan dan penggunaan LMS Jika menggunakan aplikasi Moodle Untuk memudahkan penggunaan Sebaiknya jika menggunakan smartphone Maka bisa menggunakan aplikasi Moodle Silahkan cari Moodle di Playstore Lalu install Jadi jika menggunakan handphone Disarankan menggunakan aplikasi Dibandingkan dengan menggunakan browser Selanjutnya Selanjutnya setelah mengunduh Silahkan dibuka aplikasi Moodle Ini adalah tampilan awalnya Ini adalah tampilan awalnya Pilih time learner Setelah itu masukkan site Alamat site nya adalah alamat site LMS kita yaitu lms.smkn4.sch.id Jika tidak terdeteksi Jika tidak terdeteksi Maka sekali lagi kita bisa menuliskan dengan lengkap Yaitu ditambahkan Https.2 Double slash di depan kata LMS Setelah itu Pilih connect to your site Pastikan alamat site nya sudah sesuai Jika sudah sesuai Jika sudah sesuai Maka kita boleh memulai Untuk menghubungkan dengan klik connect Setelah itu kita akan diminta Memasukkan username dan password Username nya adalah nsn Yang terdaftar di gmail.smk4 Dan password awalnya adalah Juga sama nsn Ini merupakan nsn Yang terdaftar Atau yang juga sama dengan nsn Pada alamat email.smk4 Pastikan masukkan password dengan benar Dan pastikan untuk nanti mengubah password Lalu klik login Lalu kita akan dibawa ke halaman utama Dari aplikasi atau dari LMS SMK4 ini Nanti akan muncul juga nama course Dan hal-hal yang lainnya Selanjutnya untuk mengubah password Di sini tidak dapat mengubah password Maka untuk mengubah password Kita akan menggunakan web browser Dari pada web browser ini Kita akan diarahkan sama seperti tampilan di browser Lalu klik pada nama Nanti akan muncul menu lainnya Yaitu menu preferensi Sama seperti pada saat kita Menggunakan browser laptop Klik nama Lalu preferensi Klik ubah password Lalu ganti password lama dengan password yang baru Ketikan password lama Lalu ketikan password baru Untuk password baru Ketentuannya adalah Menggunakan minimal 8 huruf Minimal ada 1 huruf besar Dan minimal ada 1 angka Sekali lagi pastikan minimal 8 huruf Ada huruf besarnya 1 Minimal Dan minimal ada juga 1 angka Setelah itu kita uncheck sign out everywhere Untuk kemaskian tidak otomatis logout Jika terdapat error seperti ini Artinya datanya tidak sesuai Maka ganti kembali Pastikan kembali password baru yang diisikan Kedua-duanya sama Kita ketik kembali password yang baru Lalu setelah itu Pastikan kembali password baru yang diulangnya juga sama Setelah itu kita klik simpan perubahan Lalu selanjutnya klik lanjut Dan kita bisa membuka kembali Untuk melakukan presensi Kita klik pada nama kursenya Lalu klik konsepasi data atau apapun yang ada tanda folder Lalu kita ganti menjadi umum Ketika kita klik attendance akan muncul seperti ini Tidak masalah Kita akan klik open in browser Kita akan melakukan absensi pada browser Lalu pilih submit attendance Dan jangan lupa mengklik present Present atau hadir Lalu save Setelah ini kita dapat kembali ke aplikasi Klik ke aplikasi Klik kembali aplikasi Kita masuk kembali ke aplikasi Moodle Lalu kita kembali ke home Klik OK jika muncul peringatan Selanjutnya untuk Melihat pembelajaran Kita kembali ke kursenya Kita refresh jika misalkan ada yang salah Lalu kita bisa mulai pembelajaran Dia akan langsung membuka di aplikasi tidak ke browser Sama seperti di browser kita bisa klik menu selanjutnya Kita bisa juga kembali ke halaman sebelumnya Kita klik untuk menu yang lainnya Lalu kita juga bisa ada mengerjakan kuis-kuis singkat Sama halnya seperti dengan menggunakan browser Klik continue dan jika selesai klik tombol Klik tombol selesai untuk menyelesaikan proses atau menyelesaikan review materi Setelah selesai kita bisa kembali ke menu utama dengan klik tombol home Selanjutnya kita coba untuk menggunakan yang lain yaitu kuis Kampilannya akan seperti ini jika menggunakan aplikasi Namun tentunya informasi akan sama dengan menggunakan browser Kita klik attempt untuk mengerjakan kuis Lalu start attempt untuk memulai kuis Dan kita bisa mulai mengerjakan dan mengisi jawaban Ada juga tombol next untuk lanjut ke soal selanjutnya Dan ada tombol previous untuk ke soal sebelumnya Dan setelah semua soal selesai dikerjakan Nanti kita akan bisa mensubmit kuisnya Dengan memilih menu khusus Dengan menggunakan tombol yang lain yaitu tombol Submit Untuk kembali kita bisa return attempt untuk melihat Yang sudah kita kerjakan Kalau sudah yakin kita bisa submit Dan menyelesaikan semua pekerjaan Kita bisa mengulang beberapa kali sebelum mensubmit Jadi tidak masalah selama waktu masih ada Kita masih bisa mereview kembali jawaban Setelah semua jawaban kita review Kita bisa kembali lagi atau kita mensubmit dengan menekan Submit all and finish Dan nanti akan muncul seperti ini Dan kita bisa juga Melakukan pengulangan dengan re-attempt Kalau ingin mengerjakan kembali kuisnya Jika memang diberikan kesempatan lebih dari satu kali Kita kembali ke dashboard untuk melanjutkan pembelajaran di sesi tersebut Untuk penugasan sama dengan di desktop juga Nanti jika dia ada format yang harus kita download Kita tinggal mendownload Ada di sana Misalkan ini ada file docs Lalu untuk mensubmit kita tinggal pilih menunya Kita bisa pilih dari kamera Misalkan kita harus tentunya kalau muncul peringatan Kita bisa pilih allow Lalu kita bisa mengambil foto pekerjaannya Dan dia akan otomatis tersubmit Jika kita akan menggunakan file yang ada di handphone Atau kita sudah memindahkan filenya dari laptop ke handphone Kita bisa menghapusnya Klik pada icon hapus Lalu klik kembali Untuk menambahkan file Kita bisa pilih misalkan file dokumen yang sudah kita punya Tinggal pilih di file manager di androidnya Tinggal pilih di file manager di androidnya misalkan Dan setelah yakin Kita bisa klik ok Atau kita bisa klik save di atas Maka dia akan berubah statusnya menjadi telah di submit Kalau ingin mengedit juga bisa klik tombol edit submission Kita akan bisa mengubah filenya jika memang filenya dirasa belum sesuai Pastikan juga tenggat waktunya tidak terlewat Kita bisa membuka Misalkan format ini di Bisa menggunakan aplikasi office ataupun aplikasi yang lainnya Dan tekan menu bergambar rumah untuk kembali ke dashboard Dan jika nanti anda terdaftar di beberapa pelajaran Maka selain pelajaran database Misalkan anda akan punya pelajaran yang lain Nama pelajaran ini akan tergantung dari pelajaran yang memang di assign kepada anda sekalian Demikian tutorial penggunaan LMS Dan mohon maaf jika kualitasnya Belum sebaik yang seharusnya Terima kasih